Untuk hotel yang akan kita review ini memiliki taman luas dengan suasana yang cantik bahkan di malam hari sekalipun ya Di tamannya juga tersedia banyak gazebo yang pas untuk jadi spot duduk-duduk santai kamu Dan selain punya taman luas yang cantik, di hotel ini juga tersedia fasilitas kolam berenang lengkap dengan tempat duduk-duduk santainya ya Untuk review selengkapnya tempat ini setelah video openingnya berikut ini ya Perjalanan Perjalanan kita untuk menuju ke lokasi hotelnya itu dimulai dari kota Bandung ya Dan karena waktu itu kita pesannya di weekend jadi kita mutusin ke lokasi hotelnya itu melalui jalan alternatif deh Tapi walaupun kita sengaja pakai jalur alternatif, perjalanan kita tuh tetap tersendat oleh padatnya lalu lintas nih Dan ternyata ramainya juga padatnya kendaraan itu karena sebagian besar pada pengen liburan ke lokasi wisata yang tergolong baru di Bandung ini nih Ada yang tau nama tempat wisatanya? Dan setelah kita lewati tempat wisata itu, keadaan jalannya langsung lengang kayak gini nih Jadi kita pun bisa langsung lumayan ngebut lagi deh Setelah agak tersendat karena padatnya lalu lintas tadi Kita akhirnya sudah deket banget ke lokasi hotelnya ini yang ada di jalan di Jeruk Lembang, Bandung Barat ya Nah jadi ini ya bagian depan dari hotel yang akan kita review kali ini Untuk nama hotelnya itu adalah Laoma Cafe & Hotel yang ada di daerah Lembang, Bandung Barat Dan untuk di bagian depan hotelnya ini tersedia lahan parkir yang cukup luas nih Jadi kita kalau misalnya sebagai tamu tuh gak usah pusing lagi mikirin parkir di mana kalau menginap di sini ya Selain lahan parkirnya yang luas, untuk suasana bagian depan hotelnya ini juga sudah cukup rindang ya Karena terdapat banyak pohon-pohon dan tanaman hijau lainnya Nah sekarang kita sih mau mulai jalan aja menuju ke bagian dalam hotelnya untuk cari lokasi lobby hotelnya ya Ternyata di bagian dalam hotelnya juga suasanya sendiri malah makin adem dan sejuk sih Karena di bagian sini tuh banyak banget tanaman hijau yang menghiasi Oke dan sekarang ini kita sudah ketemu nih ya di mana lokasi resepsionisnya Jadi sekarang kita mau langsung ke dalam aja dan urus proses check-innya di tempat ini Dan ternyata untuk status kamar yang kita pesan itu belum ready ya Wah hajar sih karena ini tuh kita sampainya setengah jam lebih cepet dari jam check-innya Dan akhirnya kita juga diminta untuk menunggu dulu aja nih Karena kebetulan di lobby hotelnya ini banyak banget terdapat tempat duduk Jadi yaudah deh ya kita sekarang mau santai sejenak dulu aja di lobby hotelnya ini Nah tapi akhirnya kita mutusin buat nunggu ketersediaan kamar kita itu dengan jalan-jalan dulu aja Lihat-lihat sekeliling dari hotelnya ini ya Nah dari sini aja udah mulai kelihatan nih hijaunya tamang hotel ini yang memang cukup luas sih By the way sambil kita jalan-jalan dan menunggu jam check-in kita Kita sekarang mau bahas detail soal harga di hotel ini ya Nah jadi untuk video kali ini tuh kita pesan kamar hotelnya pakai aplikasi dengan logo huruf A gede seperti ini Di aplikasinya itu harga kamar hotelnya ini mulai dari 500 ribuan kayak gini ya Dan harga 500 ribuan itu tuh dapetin kamar tipe deluxe yang juga mendapatkan breakfast ya Dan kamar tipe inilah yang kita pesan dan akan kita review di video kita kali ini By the way selain kamar tipe deluxe di hotel ini juga tersedia pilihan kamar tipe lainnya ya Yaitu diantaranya kamar tipe super deluxe dengan harga 700 ribuan Dan tipe tertinggi di tempat ini adalah kamar tipe VIP di harga 1 jutaan dengan dilengkapi bathtub di kamarnya Nah jadi seperti itu ya bahasa detail soal harga kamar di tempat ini Tapi sekali lagi kita sampaikan kalau harga itu akan selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya Ada pun harga yang kita sebutkan disini adalah harga yang kita berhasil dapatkan Dan juga harga yang tercantum waktu kita cek saat video ini dibuat ya Oke tadi kita sudah beres jalan-jalannya sekarang kita akan kembali lagi ke meja resepsionis nih Untuk proses cekin disini tuh tidak ada biaya deposit ya Jadi nanti kita hanya meminjamkan kartu tanda pengenal kita mengisi formulir dan selesai deh Untuk ke kamarnya juga nanti kita akan diantarkan oleh staff dari hotelnya ini ya By the way ini kita dapetin kamar nomor 316 di tempat ini Jadi yaudah deh kita sekarang mulai jalan aja menuju ke kamar kita Nah disini tuh staff hotelnya menginformasikan kalau untuk ke kolam renang di hotel ini tuh Lokasinya ada di bagian bawah dari hotelnya ini ya alias di bagian lantai satunya Nanti deh ya kita main ke kolam renangnya setelah kita puas istirahat dulu aja Dan akhirnya setelah perjalanan panjang dari Bandung ditambah lagi perjalanan untuk ke kamar hotelnya ini Kita bisa sampai juga nih di depan kamar kita Jadi sekarang kita buka dulu aja dan lihat aja kamarnya kayak gimana Oke setelah tadi diantarkan bagian staff hotelnya kita sampai di kamarnya juga ya Kita juga udah nyalain lampu-lampu di kamar ini Sekarang kita lihat yang pertama adalah bagian kamar mandinya dulu aja ya Disini tuh kita di sebelah kanan ada sebuah wastafel Tepat di sebelah kirinya ada toilet ya dengan beberapa hal kayak gini Jadi kita dapetin adalah keset kayak gini Jet shower dan juga tisu toiletnya ya Di sebelah sini juga kita dapetin dua handuknya Dan untuk kamar mandinya itu sistem shower ini kepala showernya Di sini juga didapetin ada dua dispenser isinya tuh sabun dan sampo ya Dari sini juga bisa kelihat ada sebuah cermin besar yang lokasinya tepat ada di bagian atas dari wastafelnya ini ya Oh iya disini juga kayaknya ada alat mandi deh kita cek dulu aja Jadi kita dapetin alat mandinya itu selain sabun sampo tadi ada dua sikat gigi kayak gini ya Eh tapi juga dapetin hair dryer sih disini jadi seperti itu ya untuk kamar mandi hotel ini Nah sekarang kita mulai ke kamar utamanya ya Kita cek dulu di sebelah sini kita dapetin dua air mineral Juga ada tempat minum gelas kayak gitu Lalu di sebelah sini ada pilihan untuk minuman seduhnya Eh tapi disini kita cuma nemuin ada teh dan gula aja ya Kita nggak nemuin ada kopi sama sekali Jadi ada empat gula dan empat teh Lalu di bagian bawahnya ini adalah pemanas airnya Dapetin juga sendal hotelnya Dan seperti inilah penampakan kamar utamanya ya Ada jendela besar di sebelah sana Tapi pertama kita lihat dulu kesini ada TV 32 inch Ada dekorder di bagian atasnya Jadi kemungkinan ini tuh sudah digital gitu ya tayangannya Disini juga ada bagian mejanya lagi Dan juga tersedia tisu ya di kamarnya ini Nah sekarang kita lihat ke bagian kasurnya ya Jadi kasurnya ini kasur tipe queen size atau king size ya Kayaknya ini lebih luas kayak gini sih Kita dapat dua lampu tidur dan juga ada tiga bantal ya Di kasurnya ini Untuk di bagian sebelah sini tuh kosong sih ya Nggak ada apa-apa Tapi kita tetap dapetin dua sofa dan juga meja kayak gini Oke ini untuk view-nya kita lihat dulu ya View-nya itu ada apa Jadi view-nya itu ada bagian kebun dikit Cuman selebihnya tuh kayak bagian-bagian atap doang Warna biru gitu ya Kita buka aja deh supaya lebih jelasnya Nah jadi bener ya Jadi view dari kamar ini tuh adalah sebuah atap warna biru Tapi kita juga dapetin beberapa view ke bagian perkebunannya gitu ya Kayak gitu sih view kamar ini Dan karena kita tuh sudah capek banget di perjalanan Ini tuh weekend jadi memang rada macet Jadi sebelum kita muter-muterin tempat ini Kita sih akhirnya mau milih dulu untuk istirahat dulu aja ya Jadi seharian tadi setelah kita dapetin kamar tuh Kita sama sekali nggak kemana-mana nih Dan di malam hari ini kita putusin untuk keluar kamar Untuk jalan-jalan dan lihat suasana malam hari di hotel ini ya Jadi di saat malam hari juga Tamahota ini tetap asri ya Dan mahal makin cantik sih Karena dihiasi dengan banyak lampu kayak gini Terima kasih telah menonton! Dan di pagi hari ancerah ini Kita kembali lagi mau jalan-jalan untuk muterin hotelnya ini ya Karena ada satu spot di hotel ini yang belum kita datang ini Apalagi kalau bukan bagian kolam renangnya di hotel ini Yang lokasinya ada di lantai bagian satunya ini Untuk ke kolam renangnya sendiri Bisa menggunakan tangga di dalam hotel Ataupun pakai tangga yang ada di taman hotelnya ya Tapi kita sendiri milih untuk pakai lift hotel aja Untuk ke bagian lantai satunya ini Nah jadi seperti inilah keadaan lantai satu di bagian hotelnya ya Kita lihat-lihat lo aja ke kiri Lo melihat ke arah kolam renangnya Jadi di lantai satunya ini tuh sebenernya ada tempat fitness dan saunanya ya Tapi kita tuh cuma kayak liat-liat sekilas aja nih Dan malah juga ada meja bilyarnya juga nih Di antara tempat duduk-duduk yang sebelah sini Tapi kita tuh kayak nggak liat bola dan juga stick bilyarnya sih Nah akhirnya kita sampai juga di bagian kolam renangnya hotel ini ya Kita mau lihat lebih deket aja ya bagian kolam renangnya ini Jadi untuk kolam renangnya ini ada pemisahannya Antara kolam khusus anak dan kolam untuk dewasanya Dan kolam renangnya sendiri juga aktif sih dan bisa digunakan Karena kemarin sore itu kita sempat lihat ada cukup banyak tamu hotel yang berenang di kolam renangnya ini ya Tapi karena ini tuh pagi hari dan udara dilembang tuh Kalau pagi tuh dingin banget Jadi ya seperti ini sih suatu nanya pagi hari ini Kolam renangnya sepi deh Di dekat kolam renangnya juga ada sebuah taman yang menghiasi jalan menuju ke lokasi kamar bilasnya di kolam renang ini ya Dan di jam 9 pagi ini kita sekarang mau ke bagian restoran hotelnya Untuk menikmati sarapan pagi kita disini Apa aja sih menu sarapannya Kita sekarang mau cek aja ya bareng-bareng Nah jadi seperti ini ya suasana restoran hotelnya Terbuka ke arah taman dengan banyak meja dan kursi Sekarang sih kita mau cek menu apa aja sarapan di tempat ini ya Untuk yang pertama ini kita nemuin ada menu bubur lengkap dengan kerupuk dan pilihan topping lainnya Lalu untuk menu utama sarapannya di tempat ini diantaranya adalah Ada nasi putih Ada nasi goreng Ini tuh mie goreng Ini adalah sayur kuah semacam capcai gitu Kalau yang ini tuh isinya ayam suwir gitu ya Tapi kita tuh agak kesulitan sih buka traynya Lalu juga ada sosis dan kentang goreng ya Oh iya ini mbak petugas sotainya baru datang dan membantu membukakan tray makanannya Sambil bertanya kita tuh dari kamar nomor berapa ya Kita lalu infoin nomor kamar kita dan juga memberikan kupon sarapannya ya Dan untuk menu utama terakhir itu ada telur omelette ya Tapi selain itu juga disini ada beberapa side dish kayak roti bakar Sereal dan buah-buahan segar ya Lalu juga untuk minumannya itu kita bisa sesuka hati refill air putih, jus jeruk, kopi, dan teh Dan enak juga sih ya ini sarapan pagi sambil menikmati pemandangan taman hotelnya yang luas dan cantik ini Oke siang jadi kita sudah inapin tempatnya 1 hari 1 malam Kita juga sudah nikmatin jalan-jalan di tamannya Sudah sarapan pagi juga sampai kenyang banget disini Sekarang kita mau bahas soal kelebihan sama kekurangan dari tempat ini ya Seperti biasa kita mulai dulu dari kelebihannya Kelebihan pertama hotel ini tuh ada di lokasinya ya Karena hotel ini tuh berada di bagian kota lembangnya ya Jadi dari sini tuh deket ke beberapa tempat wisata sih Kayak misalnya ke floating market lembang Ke lembang wonderland Dan dari sini juga kamu bisa aja sih berkendara 30 menit untuk ke wisata The Great Asia Afrika misalnya Kelebihan kedua tempat ini juga ada di tamannya yang luas dan instagramable ini ya Baik di siang atau di malam hari tamannya ini tetap kece sih Apalagi di tamannya juga banyak terdapat gazebo dan jenis tempat duduk lainnya Jadi tamu tuh bisa sepuasnya duduk-duduk santai menikmati suasana tamannya yang memang cozy ini Ditambah lagi juga terdapat beberapa fasilitas lainnya disini ya Seperti musola dan fasilitas kolam renang sepah juga fitness center yang ada di lantai 1 tadi ya Jadi bisa dibilang cukup banyak sih fasilitas tambahan yang ada di hotel ini Lalu untuk kelebihan ketiga tempat ini tuh ada di bagian kamar hotelnya Jadi untuk kasur dan bantal di kamarnya itu nyaman dan empuk banget Makanya kita juga seharian gak kemana-mana ya sampai malam datang Juga terdapat jendela besar jadi cahaya alaminya juga pas sih untuk di kamar ini Untuk di kamar mandinya air panasnya itu gak terlalu lama ya keluarnya Jadi dari air dingin ke air panasnya ya sekitar 1 menitan juga udah langsung panas sih Ada pun hal lain yang oke di kamarnya ini adalah Jadi ini tuh kasurnya tuh enak banget nyaman banget dan ini walaupun kita lagi di lembang Kita tetep dapetin AC ya disini ya kayak gini Untuk TV, TVnya tuh ada banyak channel Nah jadi untuk TVnya ini ada ratusan channel sih ya Ada delapan ratusan channel dan itu udah digital semua Jadi overall untuk TVnya sih ini oke ya TVnya masuk ke oke Nah jadi setelah bahas beberapa kelebihannya Kita sekarang akan mulai bahas soal kekurangan yang kita rasain soal hotel ini ya Nah jadi soal kekurangan pertama tempat ini tuh Ini tuh bukan soal view-nya sih ya Tapi ini tuh di pinggir jalan ternyata Dan itu adalah sekolah jadi keramaian anak Suara motor lewat kayak gini tuh Kedengera sampai ke kamar sih Ya padahal posisinya udah ditutup sih ini jendelanya Kayak gitu sih ya Dan kekurangan kedua itu Ini sebenernya baru tau tuh kemarin Kemarin sore itu kita baru gak Kalau disini tuh ada kulkas Sayangnya si kulkasnya itu Gak dingin man Jadi ini kemarin kita pesan kok Itu ada esnya Kita diemin semalaman dan ternyata cair Jadi ini kulkasnya gak dingin ya Sayangnya kayak gitu Itu kekurangan keduanya Untuk kekurangan ketiganya tuh Jadi Kemarin tuh pada saat cekin tuh Kita dapetin ini ID password buat si wifi-nya Tapi disini tuh ternyata Gak ada jaringan wifi-nya sih Jadi kayak gini ya Dia anggap aja disini gak dapet wifi Tapi mungkin kalau padepannya ada perbaikan ya Dapet wifi sih Jadi kayak gitu sih ya Kekurangan dari tempat ini Oke jadi kita tadi sudah bahas detail Soal aku biasanya kekurangan tempat ini Tapi overall gimana soal tempat ini Laoma Cafe Restoran Hotel Yang ada di jeruk Di daerah Lembang ini Menurut kita sih kekurangnya tuh ada ya Apalagi di kamarnya ini Kekurangnya sudah kita sebutin tadi Dan juga sudah kita rasain lagi sekarang Suara bersiknya Kekurangannya tuh ada Tapi menurut kita Kelebihan-kelebihan di tempatnya itu Menutupin dari semua kekurangan itu sih Makanya overall tempat ini Kita tetap kita rekomendasiin Buat kamu yang mau liburan di daerah Lembang Jadi kayak gitu aja sih ya Review kita kali ini Soal Laoma Hotel dan Cafe ini Kalau kamu suka sama video kali ini Bisa di like aja Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Atau misalnya mau tentang tempat ini Atau misalnya tempat-tempat lainnya Bisa ketik aja di kolom komentar ya Kamu juga bisa subscribe Untuk ikuti update terbaru dari Nestgo Project Itu aja video review kita kali ini Sampai ketemu lagi di video video kita selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax